Saya ingin mengajak ke orang tua untuk bersikap lebih baik dan harmoni dalam keluarga. Namun sebagai anak sulit bagi saya menyampaikan kebaikan pada orang tua, sebagaimana saya menyampaikannya supaya orang tua bisa menerima nasihat tanpa harus menyinggung perasaannya. Tadi kembali ke Quran surah ke-16 ayat 125. Hal pertama yang dilakukan kepada orang tua itu bukan memberikan nasihat. Mau iza hasanah itu nomor dua. Berdebat, diskusi dengan cara yang baik, nomor tiga. Nomor satunya hikmah. Udu'a'u ilan sabini rabbika bil hikmah. Kalau kita ingin berdakwah kepada status sosial yang lebih tinggi di atas kita, maka sifatnya bukan memerintahkan. Awas hati-hati ya. Sifatnya bukan memerintah, karena kalau memerintah langsung ditolak. Bukan mengajak. Mengajak itu dari atas ke bawah. Memerintah itu dari atas ke bawah. Kalau dari bawah ke atas, biasanya memberikan isyarat. Memberi sinyal, menginspirasi. Maka di antara itu, turunlah kemudian konsepsi dakwah Islam dengan menggunakan konsepsi hikmah. Apa di antaranya? Nah, tadi saya sampaikan makna yang pertama dari hikmah, kesesuaian pada perkataan, perbuatan, dan menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya. Yang kedua yang paling menarik adalah, bagaimana kita bisa menyampaikan risalah dakwah dengan proporsional. Maka dalam konsepsi proporsional ini, kepada orang tua, sentuh hanya tadi, selalu akhlak. Contoh misalnya. Orang tua ini, ada yang belum konsisten sholat. Maka masuklah anda ke situ, tidak langsung dengan mengajak. Sholat. Sunnah tingkatkan. Orang tua tidur misalnya, tergantung usia ya. Anda bangun, sholat. Bermohon dulu dengan berdoa kepada Allah SWT. Ya, minta melembutkan hati orang tua. Kalau keras hatinya, minta melembutkan dulu. Karena biasanya, sunnah di Quran itu kalau menghadapi orang-orang yang keras, tidak langsung didakwahi. Tapi mohon kepada Allah melembutkan hatinya. Itu yang dicontohkan lewat kisah Musa ketika berdakwah kepada Fir'aun. Ya, di surah Taha itu kan Fir'aun ya. Setelah itu, itu lakukan dalam sujud. Tahajud, minta kepada Allah. Setelah itu, kemudian teruskan dengan akhlak. Ya, dengan akhlak. Sikap-sikap yang baik tadi. Orang tua misalnya, sering banyak diperhatikan. Ditanya kabarnya. Dimasakin yang baik-baik. Kalau sakit, kemudian dirawat. Lakukan seperti itu. Itu yang kedua. Sampai kemudian orang tua merasakan suatu perubahan. Begitu merasakan suatu perubahan, dia pasti akan bertanya. Dia pasti akan bertanya. Apa yang menjadikan kamu sangat perhatian begini? Anda jawab. Ucapkan, terima kasih, Pak. Sudah merawat saya sampai sekarang. Saya tidak bisa balas baktinya. Saya tidak bisa membalas dengan apapun perhatian Bapak dan Ibu kepada saya sampai dengan saat ini. Tapi Alhamdulillah, sholat saya mendorong saya untuk meningkatkan bakti kepada Bapak Ibu jauh dari apa yang pernah Bapak Ibu dapati sebelum saya meningkatkan sholat. Jawaban itu akan semakin menyentuh. Jadi, tidak butuh kita dengan kalimat, ayo Pak, Ibu sholat. Takut kita berpisah di akhirat nanti. Mak masuk neraka, saya masuk surga. Kan tidak enak. Tidak usah dengan kata-kata begitu. Perbuatan-perbuatan saja. Tergantung sifat orang tuanya. Tidak senang apa. Di situ dimaksudkan. Nanti buka ceramah-ceramah, buku-buku dan sebagainya. Kisah-kisah inspiratif. Jadi, amalan yang belum konsisten di situ orang tua. Nah, itu kadang-kadang kita butuh lebih banyak hikmah. Fikih dakwah itu lebih banyak dihiasi dengan hikmah dibandingkan dengan hukum-hukum terapan fikih biasa. Dan karena itulah ditempatkan dalam Quran itu hikmah posisi tinggi. Luqman itu menjadi luar biasa ketika mendapatkan hikmah. Siapa yang diberikan hikmah oleh Allah, maka dia telah mendapatkan pemberian yang sangat tinggi.